Intro Hai mbak bro, apa kabar semua? Semoga kamu sehat-sehat Scene kali ini Mimin akan bahas alur jelta film India yang berjudul Jaga Metan Diram 2021 Film ini mengisahkan Suruli, seorang gangster dari desa kecil pindah ke London menjadi pembunuh bayaran orang berkulit putih yaitu Peter Suruli sebagai orang Tamil yang pindah ke London membunuh orang-orang Tamil yang satu suku dengannya Singkat cerita, Suruli mengkhianati bosnya, ia bertobat dan tidak membunuh orang-orang Tamil lagi Ia menyadari bahwa perang sebenarnya adalah perang rasis yang dilakukan oleh bosnya sendiri yaitu si Peter Lalu apakah bos gangster berkulit putih ini akan melepaskan Suruli begitu saja yang telah mengkhianatinya? Oke mbak bro, tidak perlu lagi berlama-lama langsung saja kita bahas alur cerita film Jaga Metan Diram 2021 di lonceng film Check it out Pada tahun 2012 di selat Inggris Semapadan, segerombolan orang India ditahan oleh Inggris di dalam kapal Wanita dan anak-anak dikeluarkan dari dalam kapal sementara pria ditahan Simbo rali, di siang hari anak buah si Fados yaitu Dipan dan komplotannya mengancam adiknya Peter yang bernama Matthew Matthew buru-buru pergi meninggalkan pacarnya Ternyata mobilnya telah dirusak oleh Dipan Matthew masuk ke dalam taksi yang berhenti di belakangnya dan meminta berjalan menuju Pendikto Di tengah jalan komplotan Dipan mengikuti taksi yang dinaiki Matthew Si sopir taksi memungkirkan mobilnya dan ia pergi sebentar ke toilet Di dalam taksi, Matthew mendapat panggilan dari Dipan Matthew melihat ada pemrakitan tamil di dalam taksinya Dipan memberikan pesan ke Matthew Ini dari si Fados, selamat tinggal Dor, taksi itu langsung meledak, Matthew tewas Dipan pulang ke markas mereka menjumpai abangnya yaitu si Fados selaku bos gangster mereka Si Fados sedang mendengarkan keluhan orang-orang India tentang permasalahan kependudukan mereka di negara Inggris Dipan memberitahu si Fados bahwa ia telah membunuh adik Peter Si Fados menanyakan tentang pacar Matthew mengapa tidak ikut dibunuh Si Fados pun tertawa terbahak dan ia mengatakan ini adalah permulaan perang dan baru dimulai Scene berganti, di tengah jalan berhenti sebuah mobil mewah berwarna putih Mereka menghambat jalan orang yang mau lewat Pada mobil itu, turunlah bos gangster kulit putih bernama Peter Sprott Ketika kulit hitam ini melihat ternyata itu adalah Peter Mereka langsung ketakutan dan buru-buru berbalik arah Peter menjumpai dua anak buahnya dan pacar mati yang disantra Peter menanyakan kenapa Matthew bisa terbunuh Kedua anak buahnya ini pun dibunuh Peter Sementara kakak Matthew dihajar Peter dengan sekop tanah Scene beralih ke sebuah desa di India Ada seorang pemuda tampan, orang Tamil bernama Suruli Sedang bermain gasing bersama anak kecil di tengah jalan Pas di hari pertunangannya Suruli adalah bos gangster di desanya Ia juga memilih restoran dan bekerja sebagai pembunuh bayaran Kereta api itu berhenti di depan mereka Suruli dan teman-temannya masuk ke dalam kereta api Mencari seseorang yang bernama Rahul untuk mereka bunuh Suruli berbicara dengan abangnya Rahul Ia memperingatkannya agar segera meninggalkan desa mereka Jika tidak maka ia akan mati seperti Rahul Rahul meminta maaf pada Suruli Rahul memohon agar ia tak dibunuh Tetapi yang terjadi Door Suruli menembak empat peluru kepada Rahul Dan Rahul tewas Di malam harinya, di tengah perayaan pernikahan Suruli dengan tunangannya Ibu Suruli bertengar dengan tamu undangan pesta pernikahan mereka Orang-orang tahu bahwa Suruli telah membunuh Mendengar kabar itu, tunangan Suruli pun pergi meninggalkannya Dan Suruli gagal menikah Sini berlanjut, restoran Suruli kedatangan tamu yaitu Vicky Yang bekerja dan tinggal di London Bersama kawannya berkulik putih bernama John Ketika Suruli melayani mereka Tiba-tiba pembeli di restorannya menyerang Suruli dengan parang Orang-orang ini adalah pembalasan kematian Rahul yang dilakukan Suruli Suruli menghajar orang itu dengan ceret Sementara Vicky dan John menonton aksi Suruli melawan musuhnya yang begitu banyak Musuh mulai menyerang dengan senjata Suruli segera berlari naik ke atas lantai dua Suruli mencari senapan dan memberikannya kepada temannya Tembak-menembak pun terjadi di restoran itu Suruli mencari peralatan perakitan bom Kastamin Lalu Suruli melemparkan bom itu ke musuhnya Dan musuh bom tumbang Musuh berlarian lagi, Suruli mengajar mereka Dan melemparkan bom itu lagi Musuh semuanya tumbang Di atas bukit, Suruli dan temannya sedang membahas persembunyian sementara selama sembilan bulan demi keamanan mereka Di atas bukit itu, Suruli kedatangan Vicky dan John Suruli mengusir mereka yang menganggap orang-orang ini telah membawa masalah dalam hidupnya Teman Suruli pun mengatakan, dengarkan saja dulu mereka, mungkin kamu akan suka perkataannya Vicky menceritakan tujuan mereka mencumpai Suruli Bahwa bos gangster mereka yaitu Peter Mau membuarkan Samson Tamil alias gangster Sifados Yang membawa kekecauan di London Peter mau menggunakan gangster Tamil Yang memiliki kemahiran unik untuk menghancurkan Sifados Vicky mengajak Suruli bergabung dengan mereka selama satu bulan di London Suruli menanyakan berapa gaji Vicky Ia menjawab, 200 ribu pon dalam setahun Suruli meminta gaji yang sama dengan Vicky tetapi bulanan Vicky pun mengelak dan mengatakan, mana mungkin dia akan tersinggung nanti Suruli menaikkan tarifnya dengan gaji 200 ribu pon bayaran per minggu Vicky pun akhirnya menanyakan kepada John permintaan Suruli Dan John menerima tawaran Suruli Suruli sangat senang karena dia akan kaya dengan uangnya Dan Suruli pun menjadi pembunuh bayaran Peter Scene berlanjut, Suruli sudah berada di London Dan ia datang ke istana bosnya, si Peter itu Peter memberitahu apa yang menjadi tugas Suruli Dimana orang-orang luar seperti suku Suruli mengambil pekerjaan mereka Peter menunjukkan gambar Sifados sebagai salah satu ahli gangster di kota mereka Vicky menerjemahkan bahasa Inggris Peter ke India Karena Suruli yang tidak fasil berbahasa Inggris Peter menceritakan bahwa ia telah membunuh beberapa orang dari geng Sifados Untuk memberi mereka ancaman Tetapi hasilnya tidak ada Hingga kelompok Sifados membunuh Matthew, adik Peter sendiri Terlihat ada orang-orang yang memasang spanduk penolakan Bicor di London Bicor di sini semacam penolakan dan penyiksaan untuk orang-orang pendatang di Inggris Suruli dan Vicky bertemu dengan salah satu anak buah Sifados Pria ini menunjukkan lokasi komplotan Sifados Terlihat Suruli dan Vicky mengintai anak buah Sifados Suruli dan Vicky sedang bersantai meminum beer di sebuah kafe Vicky mengeluh karena dia hanya menjadi penerjemah dan penjaga Suruli Sementara ia adalah lulusan cemerlang Suruli melihat seorang wanita cantik Ia adalah penyanyi di kafe bernama Atila Suruli jatuh cinta ke Atila pada pendangan pertama Sambil menghayal Suruli membayangkan ia menari dan mendekati wanita itu Namanya juga jatuh cinta mbak bro Suruli bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi kegaduhan di kafe itu Setelah Suruli sadar dari hayalannya Ternyata Atila sudah pergi meninggalkan panggung akibat kerusuhan di kafe Suruli mengejar Atila Suruli menguji Atila dengan suaranya yang begitu indah saat bernyanyi Suruli pun menanyakan apakah Atila orang Tamil Ternyata mereka berdua sama-sama orang Tamil Suruli langsung mengungkapkan isi hatinya kepada Atila Mendengar itu Atila hanya tersenyum dan mengatakan thanks Tetapi Suruli bilang ini bukan ramaran biasa Suruli langsung mengajak Atila menikah Atila pun heran dan ia hanya mengatakan oke Atila pun menutup gordonnya Dan Suruli pun diusir dari kafe itu Scene berganti Di lapangan sepak bola Peter dan anak buahnya sedang menonton bola bersama Suruli Suruli memberitahu trik Sivados bagaimana mereka mendapatkan senjata dan kekayaannya Sivados menggunakan kapal untuk mengimport senjata dari negara Bosnia, Ukraina Kemudian dijualnya Dia menggunakan rencananya yang kompleks ini dengan hebat Peter pun menanyakan apa hebatnya itu Saya dari muda sudah melakukan seperti itu Suruli melanjutkan perkataannya Sivados tidak memakai uang tunai tapi dengan emas Dia memakai rekan sekutunya dari berbagai negara yang gaduh Operasi modusnya Dia tukar senjata dengan emas Emas yang diperoleh Sivados sangat mahal harganya di Inggris Kepandaian Sivados disini adalah Cara dia menyeludupkan senjata keluar dari negara ini Sebagai pertukaran emas Sivados ikut syarikat mengurus acara perkoinan Dan pemakaman tradisional India Melalui syarikat inilah dilakukan penyeludupan senjata Suruli pun menyarankan Peter Untuk menyerang kendaraan syarikat tradisional India Peter menanyakan Siapa sesaran kita? Suruli mengatakan acara pemakaman Misi pun dimulai Fiki berpura-pura menjadi bagian dari keluarga yang meninggal Dengan mengaku-ngaku pria yang meninggal itu adalah paman Fiki Tujuan mereka disini supaya Fiki bisa masuk dan tahu situasi pemakaman di dalam Mobil jenajah pun datang untuk mengantarkan mayat Dan mobil inilah target Suruli dan teman-temannya Mobil jenajah itu diikuti Suruli dari belakang Mereka menghadap mobil jenajah itu Suruli dan teman-temannya memakai topeng untuk menjaga identitas diri mereka Mereka mengancam orang-orang berduka dengan senjatanya Komplotan Suruli mengangkat mayat itu keluar dari peti Mereka membuka di bawah peti itu ada beberapa senjata milik Sivados Di kursi duduk jenajah juga mereka menemukan senjata Suruli dan teman-temannya mengambil semua senjata milik Sivados Scene diperlihatkan Sivados sangat marah Dan dia melampar anak buahnya yang telah gagal menyeludupkan senjata Akibat kegagalan ini mereka harus ganti rugi dengan hilangnya senjata mereka Sivados pun memerintahkan rajan untuk mengambil alih penyeludupan senjata selanjutnya Sivados tahu bahwa penyerangan ini dilakukan oleh Peter Scene berlanjut Suruli mendapatkan bayaran atas keberhasilan pekerjaannya Mendapatkan senjata dari Sivados Suruli memberikan bagian uang kepada Vicky dengan syarat Vicky mengatur pertemuan Suruli 5 menit bersama Atila Yaitu wanita yang ia sukai Diperlihatkan telah terjadi pertemuan Suruli dengan Atila di sebuah restoran Suruli hanya tersenyum-senyum memandangnya Atila Atila pun komplain kepada Suruli dengan mengatakan Hampir 2 jam temanmu memujukku untuk mengatur pertemuan ini Tapi kamu tidak ada bicara sepatah katapun selama 20 menit ini Kenapa kamu mau bertemu denganku? Suruli pun bicara Seperti yang aku katakan Aku mau menikah denganmu Atila langsung bilang cukup Ini bukan seperti di film Kamu juga sama sekali tidak mengenalku Bagaimana bisa mengenalku dalam 5 menit? Suruli berkata Apakah 5 jam cukup mengenalmu Atau 5 hari Atau bahkan 50 tahun pun Tidak akan cukup mengenalmu Jika aku tidak memahamimu Atila pun menceritakan bahwa Ia sudah menikah Jika tiba-tiba Waters orang tamil di restoran itu Menjatuhkan piring Atila menceritakan bahwa Suaminya meninggal 3 tahun yang lewat Dan ia memiliki anak laki-laki berumur 7 tahun Akan tetapi Perhatian Suruli bukan kepada perkataan Atila Melainkan kepada Waters yang menjatuhkan piring itu Suruli pun bicara Saya sudah tahu ceritamu Suruli malah memberi hadiah Untuk anak Atila Suruli mengajak Atila Menjumpai Waters tamil itu Yang bernama Murugiasan Mereka pun saling berkenalan Dengan teman lamanya itu Suruli langsung memperkenalkan Atila Sebagai tunangannya Atila pun tersenyum heran Melihat kepercayaan diri Suruli Scene berganti Terlihat anak buah Sifado Sedang membongkar emas batang Hasil penyelurban mereka Yang ada di dalam patung dewa Sementara anak buah Peter Dan Suruli Sedang bersiap-siap Untuk menyerang geng Sifados Misi dimulai Geng Peter datang Seperti biasa Menggunakan topeng Untuk menyerang Komplotan Sifados Geng Peter Mengepung geng Sifados Dengan senjata mereka Geng Peter Menyuruh musuhnya Untuk menurunkan senjata Ketika musuhnya Mengenurunkan senjata Salah satu musuh Menembak geng Peter Tembak-menembak pun terjadi Musuh banyak yang menumbang Geng Sifados Akhirnya menyerah Dan angkat tangan Musuh membiarkan Komplotan Sifados Untuk mengambil Apa saja Dari tempat mereka Suruli berbahasa Tamin ke John Bahwa itu adalah Rajan tangan kanan Sifados Rajan pun memanggil Suruli dan berkata Hei kamu orang Tamin tikusnya Peter Kalau saya menjual jiwaku Ke iblis British Saya juga akan Memakai topeng Suruli pun menunjukkan Wajah asli Semua anak Sifados Ditembak mati Sementara Rajan Dibawa ke dalam Kapan laut Suruli merancang Membuatan Tamin Dan DOR Kapan itu Meledak Rajan tewas Di tengah hari Pemakaman Rajan Dipan mengeluh Ke Suruli Dan mengatakan bahwa Rajan dibunuh bersis Seperti mereka Membunuh Matthew Ini pasti Perbuatan tikus Orang Tamin Scene berlanjut Suruli ditangkap Sifados Di markasnya Sifados menampar Suruli Karena ia menertawakan Sifados Sifados marah Karena ia merasa Itu sebuah ecekan Tetapi Suruli bilang Saya hanya senang saja Saya seperti jumpa Sama idol aku Sungguh Tuhan Dan teman-teman lainnya Seperti legenda Semua aktivitasmu Menjadi contoh Bagi pengkana sebaru Dan Sifados langsung Menendang Suruli Yang bacot itu Ini adalah trik Suruli Untuk mengambil Perhatian Sifados Agar ia tak dibunuh Sifados pun bilang Ke Suruli Kamu tidak tahu Masalahku dengan Peter Suruli pun mengatakan Aku hanya dari Desa kecil Tuhan Diberi pekerjaan kecil Dengan uang yang besar Jadi aku lakukan Demi uang Singkat cerita Suruli menjadi Kerjasama dengan Sifados Untuk membunuh Peter Sifados meminta Suruli menjadi Orang dalam Sampai Sifados Membunuh Peter Sifados memberikan Bayaran tinggi Kepada Suruli Untuk melakukan Pekerjaannya Misi Sifados Yaitu Mengadakan pertemuan Perdamaian Dengan Peter Dan setelah itu Membunuh Peter Scene berlanjut Pertemuan Sifados Dan Peter Dilakukan Kedua geng Anak buah mereka Sampai di restoran Kedua geng Saling memeriksa Untuk memastikan Tidak ada yang Membawa senjata Kedalam restoran Restoran itu Juga diperiksa Dan dipastikan Tidak ada senjata Di dalam Bos gangster Kedua kubu datang Yaitu Sifados Dan Peter Kedua bos Diperiksa Sifados memilih Veli ikut bersama Kedalam ruangan Dan Peter Memilih Suruli Ikut dengannya Diluar restoran Terlihat adik Sifados Memantau Dari luar Dengan alat Perekam suaranya Peter Menawarkan rokoknya Ke Sifados Tetapi Sifados Menolak Ia hanya Mau tembakau India Sifados Mengambil rokoknya Ternyata Tidak ada Di kantok bajunya Sifados Meminta anak buahnya Untuk mengambil Rokoknya Dari mobil Veli Pergi keluar Sementara Di dalam ruangan Sifados dan Peter Berbincang-bincang Sembari Veli Berjalan keluar Veli mengambil cepat Senjata yang telah Mereka sembunyikan Dan melemparkannya Ke Sifados Sifados Menudungkan senjatanya Ke arah Peter Sifados mengambil Rokoknya yang ternyata Ada di dalam kantok Bajunya Sifados menghisap Rokoknya Veli dan Sifados Terbahak-bahak Karena sebentar lagi Mereka akan membunuh Peter Sementara Peter Dan Suruli Terdiam tegang Beberapa detik berlanjut Peter menjadi terbahak Suruli juga terbahak-bahak Sifados Menarik pelatuk senjatanya Ke Peter Ternyata tembah itu Tidak ada pelurunya Artinya Suruli telah Mengkhianati Sifados Dengan mengambil peluru Di dalam senjata itu Veli berlari Tetapi Suruli menghajarnya Suruli mengambil barang Dari bawah sofa Kedudukan Peter Sifados berkata Pengkhianatan Itulah yang terjadi Kepada bangsa kita Suruli hanya Menertawakan Sifados Dan Daru Peter membajak Sifados Sifados Tewas Sementara Dipan dari jauh Hanya bisa mendengar Abangnya terbunuh Anak buah Peter Langsung mengambil Senjata dari tempat piano Mereka menembaki Anak buah Sifados Anak buah Sifados Bertumbangan Suruli melihat Anak buah Sifados Tersisa satu orang Ia tidak membunuhnya Suruli kasihan Kepadanya Dan Suruli hanya Mengatakan Semua telah Berakhir Atas keberhasilan Suruli Peter memberikan Hadiah kota kecil Dan semua Restoran di jalan ini Untuk Suruli Sebagai kerja Kerasnya Telah membunuh Sifados Scene berganti Suruli dan Attila Sedang berkencan Di taman Terlihat wajah Attila Khawatir dan gemetar Attila mengatakan I love you Kepada Suruli Attila mencium Suruli Tiba-tiba Datanglah Dipan Dengan gengnya Menembaki Suruli Suruli dan Attila Berlari Dipan dan gengnya Menyerang Suruli Suruli yang terluka Tembakan bersama Kekasihnya Bersembunyi Di balik pohon besar Suruli mengeluarkan Senjatanya Ia mengatakan Ke Atila Jangan kemana-mana Suruli mulai Menyerang Dipan Dan anak buahnya Suruli menembaki Musuhnya Dari belakang Suruli ditembaki Dipan dan anak buahnya Hingga Dar Suruli ditembak Sampai masuk Kedalam sungai itu Suruli tumbang Diperlihatkan Suruli masih hidup Dirawat di rumah sakit Suruli dilanjutkan Dirawat di rumahnya Attila menutup Pintu rumah kamar Suruli Attila menyutikan Obat untuk Membunuh Suruli Ke infusnya Ketika Attila Mau pergi Suruli menarik Tangan Attila Suruli melepas Infusnya Dan Ia menampar Attila Sekali lagi Suruli menampar Attila lagi Suruli tahu bahwa Attila telah Menjebaknya Untuk dibunuh Suruli memaksa Attila untuk berkata Terus terang Dan jujur Attila pun mengakui Bahwa ia ikut terlibat Dalam misi pembunuhan Suruli Tetapi karena Attila Mencintai Suruli Ia tidak jadi Membunuh Suruli Melainkan Membawanya ke rumah sakit Attila menceritakan Mengapa ia Ikut terlibat Pencobaan Pembunuhan Kepada Suruli Pada tahun 2009 Di Sri Lanka Terjadi pengoboman Serangan udara Yang dilakukan oleh Negara musuh Diran dan Attila Bersembunyi Untuk menyelamatkan diri Abang Attila selamat Sementara suami Attila Meninggal dalam Pengoboman itu Karena tempat kediaman Attila di Sri Lanka Sudah tidak aman lagi Attila, Dira dan abangnya Pergi ke London Untuk menjumpai Sifados Yang bisa memberi mereka Ketentraman dan Kewarga negaraan Yang ngesah di Inggris Demikian amanan mereka Dira menganggap Attila Sebagai ibunya Attila dan abangnya Harus berpura-pura Sebagai suami istri Mereka pun menaiki kapal Melewati berbagai negara Sesampai di Perancis Mereka menaiki kereta api Menuju London Singkat cerita Di dalam kereta api itu Polisi menangkap Abang Attila Karena statusnya Sebagai pendatang Yang belum lengkap Identitasnya Sementara Attila dan Dira Selamat Mereka juga memiliki Identitas sah Berkewarga negaraan Inggris Itu semua berkat Sifados yang membantu Orang-orang pendatang Untuk mendapatkan Identitas sah Seperti mereka Bahkan Sifados Menghabiskan uang Berjuta-juta Demi menolong Orang-orang seperti Attila Itulah mengapa Sifados melakukan Penyelurupan senjata Dan mendapatkan Tukarannya dengan emas Demi mendapatkan Status yang sah Di London Sejak saat itu Peter mencari musuh Sifados Karena Peter tidak Menyukai orang-orang pendatang Peter melakukan Rasis kepada pendatang Sifados lah Penyelamat orang-orang Seperti Attila Attila sangat kesal Karena Peter dan Suruli Yang tak memiliki hati Merancang untuk Membunuh Sifados Mendengar penjelasan Attila Suruli terdiam Dalam penyesalannya Karena telah Membunuh Sifados Yang berhati mulia Akibat dari Suruli Membunuh Sifados Organisasi yang dibentuk Sifados menjadi hancur Dan Abang Attila Serta banyak orang terjebak Di pusat tahanan swasta Milik Peter Karena marahnya Attila Ke Suruli Attila menampar Suruli Dan saat itulah Mereka memutuskan Untuk membunuh Suruli Suruli minta maaf Pada Attila Atas segala perbuatannya Attila pergi Meninggalkan Suruli Scene berganti Suruli bertemu dengan Peter Peter memberikan tugas Pada Suruli Untuk membunuh Salah satu menteri Jika sudah Kuselesaikan tugasku Aku mau kamu Membebaskan Abang dari tunanganku Dan teman-temannya Di situ Peter pun mengatakan Oke Dan ia bersedia Membebaskan Abang Attila Akan tetapi Orang-orang pendatang Lainnya Yang ikut ditahan Tidak akan Dibebaskan Peter Mendengar perkataan Peter Suruli langsung Pergi meninggalkan Peter Ia tidak mau menjalankan tugas Untuk membunuh Menteri Antrius Scene beralih Dengan rawit wajah kecewa Emaknya Suruli pun Mau pulang kampung Ke India Ibunya kecewa dengan Suruli yang telah Menjadi pengkhianat India Ibunya pun mengatakan Ke Suruli Kamu perbaiki dulu Kesalahanmu Baru kita bisa bertemu Amat Suruli pun Pergi Scene diperlihatkan Suruli datang Meminta maaf Menjumpai Dipan Dan Darani Suruli mengakui Ia telah salah Dan ia mau Menebus kesalahannya Yang telah Membunuh Sivados Dipan mengatakan Bahwa yang terjadi Antara Peter Dan Sivados Adalah perang rasis Dipan meminta Kepada Suruli Agar orang-orang pendatang Di London Seperti mereka Yang ditahan Peter Mereka harus Dibebaskan Dan diberi Identitas sah Di Inggris Scene berganti Peter datang Ke restoran Suruli Peter menghajar Suruli Karena ia telah Mencoba menjadi Hero untuk Orang-orang pendatang Seperti Sri Lanka Bangladesh India Syria Peter tidak menyukai Suruli Membantu orang-orang Seperti itu Ia mengancam Suruli dengan pistolnya Agar Suruli Jangan ikut campur lagi Membantu orang-orang Pendatang di Inggris Peter juga Menyuruh Suruli Pergi ke Birmingham Untuk membunuh Menteri Andrewis Scene berlanjut Vicky menjelaskan Apa rencana Peter kepada Suruli Peter mau Mengkambing hitamkan Suruli dengan Membunuh Menteri Andrewis Jika Suruli Sebagai orang pendatang Di Inggris Membunuh Menteri Andrewis Maka orang-orang Pendatang lainnya Akan ditangkap Dipencerakan Dan dipulangkan Ke negaranya Maka tidak akan Ada lagi tempat Di London Untuk orang-orang Pendatang Seperti mereka Suruli pun Menjumpai Peter yang Berada di Gereja Suruli mengundurkan Diri sebagai Pembunuh Bayaran Peter Peter Menanyakan Lagi Apakah Kamu Akan Ke Bermingham Ya Atau Tidak Suruli Menjawab Tidak Suruli Pergi Diperlihatkan Suruli Sedang bermain Bersama Anak Atila Di rumah Atila Peter Menelpon Ke HP Atila Dan mengatakan Bahwa Pekerja Restoran Suruli Yang Bernama Murugisan Telah Dewas Dibunuh Anak Buah Peter 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 Pun Berbicara Agar Suruli Melakukan Tugasnya Yang Diperintahkannya Untuk Membunuh Menteri Andrewis Agar Tidak Ada Lagi Orang Yang Akan Terbunuh Ya Atau Tidak Suruli Menjawab Tidak Dan Anak Buah Peter Langsung Menembaki Rumah Atila Akibat Serangan Itu Suruli Menelpon Peter Dan Menjawab Ya Untuk Tugasnya Suruli Meminta Ke Peter Agar Ia Diizinkan Terlebih Dahulu Memberikan Upacara Pemakaman Terakhir Murugisan Selesai Acara Pemakaman Murugisan Anak Buah Peter Membawa Suruli Ke Mobil Untuk Membunuh Menteri Sementara Atila Menelpon Dipan Dan Memberitahu Bahwa Suruli Telah Ditangkap Peter Dipan Dan Teman Temannya Mempersiapkan Senjata Untuk Menolong Suruli Mereka Juga Merakip Bom Kastamil Terlihat Suruli Berada Dalam Mobil Anak Buah Peter Suruli Melihat Ke Belakang Ada Mobil Dipan Yang Mengikuti Mereka Mobil Di Belakang Menabrak Mobil Yang Dinaiki Suruli Suruli Langsung Menghajar Anak Buah Peter Dipan Teman Temannya Datang Menembaki Anak Buah Peter Suruli Selamat Mereka Menyesahkan John Lewat Telepon John Berbicara Dengan Peter Bahwa Semuanya Berjalan Lancar Dan Mereka Sedang Berhenti Sebentar Mengisi Minyak Karena John Sudah Tidak Mereka Butuhkan Lagi Dan Suruli Menembak John Dewas Suruli Dan Teman Temannya Menuju Rumah Peter Mereka Menyusun Strategi Dengan Serangan Mengujudkan Musuh Mereka Berjalan Percaya Diri Ke Gerbang Rumah Peter Teman Suruli Melempari Bom Kemusuhnya Yang Berdiri Di Depan Gerbang Itu Mereka Menembaki Anak Buah Peter Peter Melihat Pertempuran Di Luar Dari Jendela Rumah nya Anak Buah Peter Banyak Yang Tumpang Para Peter Sedang Mempersiapkan Sniper Di Ruangannya Dan Menunggu Kedatangan Suruli Untuk Ia Tembak Semua Anak Buah Peter Tumpang Suruli Masuk Kedalam Rumah Peter Suruli Dan Teman Temannya Sampai Di Depan Pintu Ruangan Peter Peter Bersiap Untuk Menembak Suruli Suruli Masuk Ke Ruangan Peter Peter Langsung Menembak Suruli Dan Ternyata Pelurunya Tidak Ada Suruli Menertawakan Peter Terbahak Bahak Tetapi Suruli Tidak Menembak Peter Ia Tidak Ingin Peter Mati Dengan Mudah Begitu Saja Diperlihatkan Bikor Ditolak Di Inggris Artinya Orang-orang Pendatang Diperbolehkan Tinggal Di Inggris Orang-orang Pendatang Yang Ditahan Oleh Peter Juga Dibobaskan Salah Satunya Abang Dari Adilal Juga Bebas Scene Berganti Keperbatasan Padanggurun Semapadan Antara Iran Dan Afganistan Suruli Dan Teman-temannya Membawa Peter Ketempat Dimana Orang Putih Memecah Belahkan Karena Minyak Mereka Mengganti Identitas Peter Menjadi Republik Matufani Identitas Yang Tidak Sah Seorang Pendatang Yang Tidak Memiliki Negara Mereka Membuat Persis Seperti Orang-orang Sederlankah Yang Datang Ke Inggris Tidak Memiliki Identitas Yang Sah Mereka Membiarkan Peter Hidup Di Gurun Yang Tidak Ada Manusia Tinggal Agar Peter Merasakan Penderitaan Tinggal Di Negara Orang Asing Tanpa Memiliki Identitas Yang Sah Salah Satu Teman Suruli Pun Memberikan Air Minum Untuk Si Peter Agar Ia Bisa Minum Dan Tinggal Di Padang Gurung Sendirinya Mereka Pun Pergi Meninggalkan Peter Sendirian Di Padang Gurung Yang Luas Dan Berakhirlah Film Jagame Tandiram Ini Mbak Bro Dari Film Ini Kita Bisa Mengambil Nilai Positif Sebagai Ciptal Tuhan Mari Saling Menghargai Perbedaan Tanpa Membuat Rasis Di Sekeliling Kita Lakukanlah Hal Baik Untuk Hidup Dan Orang Lain Sekian Mbak Bro Alur Film India Yang Berjudul Jagame Tandiram 2021 Silahkan Berikan Saranmu Dengan Berkomentar Di Bawah Dan Subscribe Channel Ini Juga Semoga Mbak Bro Sehat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya